Jadi masa transit makanan, jadi anda bayangkan ini satu benda lambung gitu ya, dia terhubung dengan jantung, ginjal, rahim, segala macem. Padahal kunci dasarnya sebenarnya dalam apa yang saya pelajarin, kalau ininya benar selesai semua. Berarti tanda ini benar apa? Nih lihat, makan bakso sekali. Yang tadi bermasalah tadi kan, apa lagi yang disukain? Sebelah, makan lagi, main crat misalnya. Masuk lagi sehuzonnya, masuk lagi tet 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 tet. Akhirnya masa transit makanan ini jadi lama disini, bukan karena, ya udah main crat tuh, udah diare. Tapi sampah emosinya numpuk semua di sini. Jadi kan, eee, 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 gitu-gitu aja terus. Jadi lambung itu dimulai dari emosi dulu dong, yang pertama kali. Jadi kan kalau orang banyak bilang lambung itu karena saya makan pedas. Sepanjang anda tidak ada, baik saya tanya sedikit. Program PPL yang kita buat itu, salah satu yang saya ajarkan kan bahasa saya, coba gila-gila sedikit lah saya bilang. Ada gila-gilanya bahasa saya. Apa itu? Saya suruh mereka peluk pohon. Saya bilang sama mereka, apa yang mau dipikirin? Peluk aja pohon. Asal jangan dilihat sama Sarpol PP. Saya bilang, nanti dipikirin orang keluar rumah sakit jiwa. Saya bilang, apa dokter ngerjain? Saya kadang-kadang ngerjain. Saya peluk, ajak ngobrol. Akhirnya kawa sendiri. Senyum sendiri karena zaman sekarang itu orang susahnya minta ampun. Bahagia susah, senyum susah, semua dipikirin. Nanti besok gimana, anak gimana, suami gimana. Semua dipikirin. Lumpuh, semua di sini. Akhirnya terjadi apa? Karena di sini, tidak dilawat dengan proper, yang terjadi apa? Baik, saya tanya. Ini akan, kita lihat, survei sederhana. Siapa di sini? Anda jujur jawab ya? Angkat tangan aja. Siapa di sini yang BAB-nya tiap hari angkat tangan? Tiap hari BAB? Ada 50% enggak? Kayaknya enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Artinya makanannya numpukkan di sini kan? Iya. Harusnya langsung keluar. Harusnya keluar lah tiap hari. Kalau enggak keluar, kemana dia? Makan tiga kali. Makan tiga kali kan? Iya. Makan tiga kali, enggak keluar ke makanan. Enggak keluar juga. Gitu. Berarti, bagaimana cara akhirnya yang terjadi apa? Karena semua dipikirin, segala macam, akhirnya bukan membentuk, tapi muncullah sebuah karakter atau sifat atau sikap baru, yaitu pelit. Yang sudah di dalam itu enggak dikeluarin. Gitu loh maksudnya. Jangan enggak simpan. Nah gitu lah mungkin bahasanya kan. Apa gunanya yang disimpan? Bahasanya kan akhirnya pergi ke ikhlaskan sejalah. Jadi kalau secara begini, ini kan saya curut pasang. Tadi itu sebanyakin air, itu kan numpuk. Numpuk di dalam lambung itu bukan sekedar numpuk. Dia kan membusuk. Membusuk. Yang terjadi kalau membusuk, maaf aroma badan enggak bagus. Mohon maaf juga mulut kadang-kadang ketika dia eh gitu enggak bagus. Enggak bagus. Apa enggak? Ya gitu lah. Kurang enak, kurang enak. Enggak enak gitu kan. Dengan badannya pun enggak enak. Kenapa? Banyak yang busuk disini. Yang busuk sebenarnya apanya coba? Bukan makanan. Kalau yang? Yang busuk adalah lama nunggu disitu itu apa? Sampah. Sampah bakso. Sampah bukan sampah baksonya yang basi atau cabainya yang basi. Bukan. Tapi sampah suhu uzon sama tupang bakso. Itu satu. Belum lagi yang lain. Bukan. 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 Bukan.